Di dunia ini yang gue takutin tuh ya, ada 4 orang Kata maaf Suka bikin oner dan sensasional ternyata Nikita Mirzani Akui takut dengan 3 orang ini Selain Allah SWT Jika berurusan dengan artis sensasional Nikita Mirzani lebih baik mundur sebelum bertarung Meski sudah pernah dimasukkan di penjara, buktinya jarang ada yang bisa mengalahkan Nikita Mirzani Jika itu menyangkut urusan hukum, lapor-melapor Sahabat Bilisaputra ini pun dikenal berani dengan siapa saja Bahkan dirinya pernah ketahuan menyindir Titi Soeharto, anak dari Presiden RI ke-2 di Indonesia secara terang-terangan Terang-terangan loh, berani kan? Tak hanya sosok itu, deretan artis lainnya mulai Sahrini, istri Reno Barak, mantan Luna Maya Yang rasa-rasanya tak pernah perlu semunyi-semunyi Kalau Nikita Mirzani ingin nyinyirin Tapi seberani-beraninya Steru Berbi Kumalasari ini rupanya ada juga sosok yang sangat dia takuti di dunia ini Tidak lupa ibu tiga anak ini menyebut nama Allah SWT di urutan pertama Ini yang gue takutin tuh ya Ada empat orang Pertama Allah SWT Melalui akun Instagram story-nya Nikita Mirzani pada Selasa 19 November 2019 Nyanyi Mirzani mengungkapkan jika ada tiga orang yang paling dia takuti Menurutnya jika berurusan dengan ketiga orang ini Sama saja menggali kuburannya sendiri Rupanya perkataan itu keluar lantaran ada orang yang mencari masalah dengan sengaja merusak usaha bisnisnya Nikita Mirzani memang punya banyak bisnis salah satunya usaha pakaian bareng yang dinamakan Zol Pajamas Ada yang membuat akun fake untuk menjual pakaian tidur Zol Pajamas KW Murkalah sinyai Tertiba dia berujan jika oknum tersebut cukup berani melakukan tindakan itu Ada yang berani-beraninya bikin Zol Pajamas KW Lu tau gak di dunia ini yang gue takutin ya ada empat Pertama Allah SWT Kedua Abang gue Abang kandung gue Ketiga Fitri Salhuteru ya Kak Fitri Dan keempat Amelia Natadipura Itu orang-orang menakutkan Ini ada lagi-lagi gila-gilanya bikin KW jualan Zol Pajamas Eh lu gali kuburan Ujarnya dalam instastory Itulah guys orang-orang yang ditakuti oleh Nikita Mirzani Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa Like Komentar di bawah Dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak